akhirnya untuk pekerjaan saya kemarin yang sempat beberapa kali tertunda ini sekarang sudah benar-benar rampung ya teman-teman sudah selesai tinggal dites dan menghubungi pemilihnya kemarin ini beberapa beberapa kali sempat molor tak selesai ya karena sehubungan dengan waktu dan juga terdala oleh teknis nah ini kita akan coba hasil dari suara atau bunyi yang dihasilkan oleh power amplifier ini ya seperti itu kita coba nyalakan nah seperti ini jadi power mixer ini terdiri dari empat channel penguat mic dan ini adalah tune kontrol untuk penguat dari receiver bluetoothnya dan ini adalah potensio gain atau volume dari eho reverb seperti itu untuk sekarang suaranya seperti yang saya sampaikan di kemarin ya di video saya yang sebelumnya bahwa untuk perakitan power amplifier seperti ini yang menggunakan SMPS dan kelas D amplifier itu masih bisa dilakukan asalkan kita bisa memahami cara perakitannya terbukti ini ini sudah kesimpulannya ya suaranya betul-betul tidak ada suara dengung desis atau suara noise ya yang disebabkan oleh perpaduan dari rangkaian yang saya pakai seperti itu mungkin kita akan coba menggunakan input bluetoothnya ya teman-teman nah seperti ini benar-benar halus suaranya bersih bassnya empuk medlenya tidak kasar dan tribelnya halus seperti itu jadi sama sekali tidak ada noise dihasilkan sekarang sekarang kita akan coba perpadukan dengan penguat micnya ini pada channel 1 untuk kabelnya saya langsung soldiarkan saja karena saya tidak memiliki konektor atau Jack seperti ini teman-teman ini untuk efeknya teman-teman efek per channel ke-tes ke-tes sebentar ke-tes 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 dan juga duk jajang audio k Reach ke-tes Jadi untuk hasil perpaduan suara antara penguat microphone dan receiver bluetooth ini didapat suara yang sangat kompak artinya masing-masing input suara baik vokal dan receiver bluetoothnya sama-sama keluar sama-sama loss tidak ada yang tertindas seperti itu nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana cara merakitnya urutan-urutan persambungan-sambungan perkabelannya sampai menuju power sehingga nanti teman-teman bisa jadi referensi kedepannya jika akan merakit power amplifier seperti ini sekarang kita akan coba melepas atau membuka tutup dari powernya ini teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi saya menggunakan dua head sink atau kipas ya sebagai satu untuk Hai fan smps-nya dan satu saya untuk power amplifier-nya ini merupakan smps full break dengan kemampuan 3000 watt ya bahkan lebih ya lebih 3000 watt dan amplifier d900 standar Hai untuk rangkaian-rangkaian yang seperti yang saya pergunakan ini adalah penguat mic 4 channel ya menggunakan remex 7 potensiu seperti ini untuk ton kontrolnya memakai turn kontrol produk dari primer lf323 Hai ini adalah Hai let view display-nya Hai dan ini receiver bluetoothnya seperti itu untuk mendapatkan perpaduan suara yang baik yang kompak ada ada yang harus diperhatikan ya teman-teman yang pertama saat kita membeli rangkaian penguat mic seperti ini Hai itu sebaiknya jangan langsung dipasang tetapi harus dicoba dulu tingkat intensitas penguatannya karena kebanyakan sesuai dengan yang saya temui bahwa penguat mic jadi seperti ini jika dipasang nanti itu ternyata penguatannya sangat tinggi penguat amplifier pre-mig nya 100 intensitas gaenya terlalu tinggi jadi yaitu harus diturunkan teman-teman kalau tidak diturunkan itu akan memicu adanya noise Hai bahkan bisa jadi apa lemparannya jadi menyebabkan osilasi maksudnya ya jadi setiap rangkaiannya harus diturunkan seperti ini saya menurunkan nya dengan menambahkan sebuah sebuah resistor ya di bagian op-amp amplifier depan di bagian pemiknya ini sebuah resistor 180 kg Hai jadi kalau dilihat pada segi mainnya seperti ini ya teman-teman kita tambah saja Hai nah seperti itu Hai jadi kebar channelnya kita modifikasi dengan menurunkan intensitas gaenya terus untuk yang kedua Hai untuk turun kontrol ini dari primer ini ini didapat kemarin bahwa penguatannya terlalu kecil Hai jadi saya modifikasi dengan merubah resistor output dari turun kontrolnya ini yang yang asalnya 100 kilo ohm saya turunkan menjadi 10 kilo Hai dan juga Hai penamanya Hai menambahkan penguatan di bagian op-amp amplifier nya yang perutupannya itu ditambahkan dinaikkan sehingga hasil modulasi suaranya pun juga nah semakin besar Hai jadi receiver Bluetooth outputnya masuk ke input dan kontrolnya ini terus output dan kontrolnya ini diparalel dengan output penguat mic-nya Hai dan sama-sama masuk menuju input power kanan dan kiri seperti itu jadi jangan memasang Hai output dari penguat mic ini masuk ke input kontrol jangan jangan seperti itu karena cara cara seperti itu akan menyebabkan overton yang mana nanti hasil suaranya untuk suara vokalnya tidak akan lost tidak akan detail karena disitu akan ada tubuhkan tone seperti itu Hai jadi output ton kontrol dan output penguat mic-nya kita paralel dimana harus disesuaikan jika ternyata ternyata nanti setelah diparalel penguat mic-nya itu jadi kecil maka resistor pada output penguatnya harus dibesarkan dan sebaliknya sehingga suara tone kontrol dan penguat mic-nya sama-sama keluar tidak ada yang tertindas seperti itu sampai disini semoga dipahami teman-teman Hai terus untuk penguat revoke-nya input revoke ini masuk ke Hai out effect ini di sini ya teman-teman Hai dan outputnya sama-sama saya paralelkan dengan output pengontrol dan penguat mic-nya Hai seperti itu Hai jadi karena ini kanalnya mono maka saya pecah menjadi dua jalur menggunakan resistor berapa ini Hai nah 27 kilo Hai ini adalah output dari control ini adalah jalur output dari penguat mic-nya ini adalah output dari ekorifok Hai seperti Hai makanya dapat hasil suaranya sama-sama bagi bau-bagus ya Hai di perpaduannya kompak tidak ada yang tertindas seperti itu jadi sangat bersih teman-teman nyaris tidak ada desis saya coba dengarkan di speaker ya adalah desis sedikit tapi itu sangat normal ya teman-teman jadi seperti itu ya cara merakitnya dan untuk perkabelannya pun diusahakan ya dipasang atau dirakit dengan sangat rapi usahakan untuk perkabelan input-outputnya kita kasih fake bit seperti ini ya teman-teman seperti ini untuk input powernya kabel tegangan output dari SMS menuju power seperti ini dan sebagai catatan saja kebanyakan untuk pemasangan bluetooth biasanya itu sering menghasilkan suara denging suara noise, suara denging yang kotor nah untuk itu caranya seperti ini kita harus menggunakan tegangan yang dibutuhkan oleh receiver butuhnya itu harus benar-benar bersih dari ripple saya menggunakan regulator simetris seperti ini untuk mensupply penguat mic turn control dan juga saya menggunakan menambahkan satu lagi ya regulasi khusus untuk receiver bluetooth jadi dari PSU pertama 15V CT mensupply semua rangkaian turn control power mic dan reverb dan saya masih menambah satu lagi khusus untuk receiver butuhnya sebuah tanistor regulasi yang diambil dari regulator simetrisnya disini diturunkan menjadi 12V seperti itu sedangkan output yang dari sini itu adalah 15V CT maka didapatkan suara yang benar-benar bersih untuk receiver bluetooth jadi kesimpulannya ini akan menepis anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa perakitan sebuah power amplifier yang menggunakan SMPS dan kelas D termasuk receiver bluetooth dan echo reverb itu sangat tidak dianjurkan ini sudah dijawab bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara SMPS dan kelas D dirakit dalam satu box dengan menggunakan rangkaian-rangkaian seperti ini yang penting kita tahu saja cara merakitnya dengan spesifikasi seperti ini power amplifier ini bisa menghandle ya 2x 15 in seperti ACR 15600 plus twitter seperti itu di 4 ohm dan pastinya suaranya berarti bagus ini teman-teman karena disini saya menggunakan speaker ACR ya 15 in ini hanya dikonektorkan satu kanal saja ini suara ngerik ini adalah dari twitter saya yang tidak kuat ya suara twitter suara suara terima kasih terima kasih selamat menikmati jajang kiri tes tes satu tes tes satu dua Terima kasih.